salam sejahtera untuk kita semua segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Pungimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya sebagai penguji dalam ujian seminar proposal pada hari Rabu 13 Mei 2020 dan izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya nama lengkap saya Loisya Yuantikana jurusan sosiologi semester 6 dengan judul Motivasi Orang Bugis merantau ke Kota Kupang Sudikasus Kelurahanun Hilah Kecamatan Alam tanpa memperpanjang kata saya akan langsung saja mempresentasikan proposal saya penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui motivasi orang Bugis merantau ke Kota Kupang ada pun alasan mengapa saya tertarik untuk mengambil jurul tersebut karena saya melihat jumlah para migran khususnya migran yang berasal dari etnik Bugis kian hari kian men meningkat serta saya ingin mengetahui apa yang menjadi alasan atau apa yang menjadi motivasi mengapa orang Bugis merantau ke Kota Kupang yang perlu kita pahami terlebih dahulu apa itu migrasi migrasi merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat yang lain melapaui batas wilayah atau batas negara pada tataran yang lebih luas sesungguhnya migrasi merupakan suatu bentuk perubahan yang mengglobal baik dalam bidang ekonomi sosial budaya dan politik menurut Gamawan Fausi merantau adalah penjelajahan atau proses hijrah untuk membangun kehidupan kehidupan yang lebih baik artinya setiap orang menginginkan kehidupan yang lebih baik atau lebih layak sehingga mengambil keputusan untuk pergi merantau jika hal tersebut tidak bisa diperolehnya di kampung halamannya atau daerah asalnya maka ia akan memilih untuk bergerak ataupun memilih untuk melakukan migrasi Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan jumlah penduduk yang tentunya tidak merata serta tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah penduduk yang ada di Indonesia cukup banyak serta banyak masyarakat yang memilih untuk melakukan migrasi di berbagai pulau yang ada di Indonesia salah satunya yaitu di Kota Kupang Kota Kupang merupakan sebuah kota media sekaligus ibu kota terbesar yang ada di Pulau Timur yang terletak di pesisir Teluk Kupang bagian barat laut Pulau Timur selain itu Kota Kupang juga merupakan kota yang banyak dijumpai para migran lokal mohon maaf banyak dijumpai oleh para migran seperti dari China Jawa Bugis serta para migran lokal lainnya yang berasal dari kabupaten masyarakat yang terkenal dengan suku perantau adalah masyarakat Bugis budaya rantau atau yang lebih dikenal dengan sompe dalam bahasa Bugis juga sudah menjadi bagian dari falsafah hidup orang Bugis yang tidak dapat terpisahkan dalam jiwa masyarakat Bugis karena banyak memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Bugis dibandingkan dampak negatifnya karena jiwa rantau itulah keberadaan masyarakat Bugis dapat dijumpai di seluruh kepulauan yang ada di Indonesia serta tidak terlepas dari faktor pendorong dan faktor penarik yang menyebabkan masyarakat Bugis melakukan migrasi penyabaran etik Bugis di hampir seluruh kepulauan yang ada di Indonesia tentunya tidak terlepas dari faktor pendorong dan faktor penarik seperti ada ajakan dari kenalan ataupun kerabat ataupun bahkan karena penempatan kerja sebagai aparatur sipil negara atau ASN ataupun bahkan pergi untuk menuntut ilmu atau bahkan karena faktor ketidakamanan faktor ekonomi serta sempitnya lepangan pekerjaan yang ada di daerah dan bahkan karena adanya kesempatan kerja di daerah tujuan serta adanya harapan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki para hidup dan adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan misalnya iklim perumahan sekolah dan fasilitas fasilitas publik lainnya selain itu mata pencarian mereka yang pada umumnya adalah pedagang dan nelayan etnik bugis juga memiliki kemampuan untuk menempatkan diri dalam masyarakat yang heterogen serta mudah diterima oleh etnik lain kapan saja dan dimana saja ia berada oleh sebab itu keberadaan masyarakat bugis sangatlah mudah ditemukan contohnya seperti di kota kupang khususnya di Kelurahan Nunila Kecamatan Alak kota kupang juga memiliki komposisi penduduk yang tentunya heterogen yang terdiri dari etnik dan subetnik yang berbeda sebagai bukti bahwa kota kupang memiliki komposisi penduduk yang heterogen dapat dilihat dari data yang saya peroleh melalui badan pusat statistik atau BPS pada tahun 2012 bahwa jumlah penduduk yang ada di kota kupang mencapai 6.652 jiwa sebagian dari masyarakat bugis yang datang merantau ke kota kupang memilih untuk bertempat tinggal di sekitar pasar tradisional seperti di pasar naik koten satu pasar oiba pasar oisapa dan area publik lainnya migran migran yang berasal dari etik bugis ini menganggak bahwa bahwa masih banyak potensi yang belum dikembangkan dan belum dikelola oleh masyarakat asli dengan begitu maksimal seperti dalam bidang perdagangan perikanan dan usaha-usaha lainnya ada pun berbagai alasan yang menjadi motivasi ataupun yang mendorong masyarakat untuk keluar dan meninggalkan kampung halamannya salah satunya yaitu karena ingin meningkatkan taraf hidup dan perekonomian serta mereka beranggapan bahwa meninggalkan kampung halaman mereka beranggapan bahwa keberhasilan tidak bisa dicapai jika hanya berdiam diri tanpa meninggalkan tanah kelahiran selain itu keberhasilan dari orang-orang terdahulu di tanah rantau menjadi motivasi tersendiri bagi perantau yang masih pemula selain faktor ekonomi merantau juga merupakan aktivitas yang dianggap dianggap oleh masyarakat sebagai pembuktian diri akan eksistensi mereka pandangan masyarakat ketika mereka berhasil di perantauan akan bersifat positif tetapi ketika mereka gagal dalam perantauan masyarakat akan berpikiran negatif meskipun tradisi dan budaya merantau ini sudah ada sejak awal pada masyarakat bugis akan tetapi pada kenyataannya masyarakat bugis khususnya yang merantau tidak memiliki keseragaman maupun kesamaan maksud dalam merantau yang pertama sompe sompe adalah istilah sebuah migrasi yang dilakukan oleh masyarakat bugis dengan tujuan berdagang wisata atau hanya sekedar meluapkan rasa penasaran untuk menaklukkan eksotisme laut yang banyak menyimpan misteri sesuatu yang lebih sakral ataupun yang lebih utama dari sompe bagi masyarakat bugis adalah sebagai sebuah pertanda bagi seseorang yang dipandang sudah mampu atau matang secara dewasa ataupun sebagai manusia dewasa oleh karena itu bagi masyarakat bugis yang berhasil menunaikan sompe dalam waktu tertentu dipandang mempunyai kesiapan dan kesempurnaan serta dapat dinobatkan dan dipilih menjadi orang yang bisa memegang tanggung jawab yang berhubungan dengan kepentingan banyak orang yang kedua malukedapurang malukedapurang adalah istilah merantau bagi masyarakat bugis yang sudah berniat untuk meninggalkan tanah kelahirannya secara permanen malukedapamurang juga bisa saja dilakukan oleh berbagai faktor bisa karena tanah kelahirannya yang sudah tidak lagi kondusif untuk mendapatkan pekerjaan ataupun penghidupan yang lebih baik akibat situasi sulit seperti gempa tsunami musim kemarau yang berkepanjangan ada pun alasan lain berupa situasi politik keamanan dan ketertiban yang tidak lagi memadahi bagi seseorang untuk hidup di tanah kelahirannya atau tempat asalnya yang ketiga masa padale masa padale adalah suatu saat merupakan salah satu motivasi besar lainnya yang mendorong manusia yang mendorong masyarakat bugis untuk merantau masa padale adalah sebuah etos kerja yang terbangun lewat prinsip siri bagi masyarakat bugis mencari rejeki demi kehidupan yang bermanfabat dan merdeka agar tidak bergantung dengan berbagai pihak harus dilakukan walaupun harus meninggalkan kampung halamannya bagi masyarakat bugis untuk terus meningkatkan taraf hidup yang lebih baik matuntu pad disengeng yang artinya menuntut ilmu juga menjadi salah satu motivasi mengapa orang bugis merantau ke wilayah lain ataupun batas wilayah lainnya bahkan masyarakat bugis juga rela untuk meninggalkan kampung halamannya demi untuk mencari ilmu di tempat lain karena salah satu syarat untuk memenuhi kepribadian manusia masyarakat bugis adalah maca atau pintar yang mana sosok individu nya disebut sebagai panrita dalam bahasa bugis dengan merantau terdapat sebuah perjalanan yang tentunya tentu saja manusia bisa belajar dengan pengalaman baru yang kemungkinan besar akan memberikan dampak bagi kehidupan seseorang berupa sebuah pandangan baru tentang mengapa masyarakat bisa mengalami kemunduran atau tidak mengalami perkembangan dalam hidupnya seseorang yang menuntut ilmu kemungkinan juga bisa menyampaikan hal-hal yang positif dari daerahnya kepada masyarakat dimana ia berada yang mungkin saja mengalami masalah ataupun terbelenggu dengan lingkungan bagi perantau yang menuntut ilmu juga bisa melaksanakan ataupun menunaikan sebuah pencerahan berupa penyampaian informasi kepada masyarakat yang ada di daerah rantaunya sehingga konsep merantau menjadi sebuah spirit yang bukan sekedar hanya sebuah tradisi yang bersifat lokal rasial dan temporal tetapi juga menjadi sebuah pandangan dan konsep pemikiran pemikiran yang memujudkan setiap individu dengan segera menjadi pribadi yang siap menjadi manusia pada level internasional dan universal berdasarkan pemaparan di atas maka saya terkarik untuk melakukan penelitian dengan judul motivasi orang bugis merantau ke kota kupang studi kasus kelurahan non hilang kecamatan alam demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada ujian seminar proposal pada hari rabu 13 Mei 2020 dengan judul motivasi orang bugis merantau ke kota kupang studi kasus kelurahan non hilang kecamatan alam sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar besarnya apabila dalam penyampaian tadi masih ada kesalahan dalam penyampaian ataupun pernyataan saya yang kurang berkenan saya mohon maaf dengan berakhirnya ujian seminar proposal pada hari ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin yang berkesempatan hadir sekian dan terima kasih